Hari ini kita berdiskusi dengan Mas Menteri, kita sedang ingin beresin semua hal terkait dengan PHK2. Kami mendorong mengakselerasi dengan bantuan Kemenpan, pertama kolaborasi untuk memastikan bahwa janji kita untuk merekrut 1 juta guru P3K itu terjadi. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel Guruman Tepat 5. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kolaborasi antara Kemenpan RB dengan Kemenpan RB dalam merekrut 1 juta ASN. Jadi disini dijelaskan melalui akun resmi Instagram Kemenpan RB bahwa pemerintah menargetkan pada akhir 2024 akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru P3K. Hari ini Menteri Mempan RB, Abdullah Answar Anas bertemu dengan Medborstek Nandim Makarim untuk menetelkan upaya pencapaian target tersebut. Program ini menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo. Target 1 juta guru P3K adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDN pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Rekrutmen 1 juta guru P3K tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN atau honorer dan juga THK2 yang selama ini telah mengabdi. Selama beberapa tahun terakhir, rekrutmen guru P3K terus berlangsung pada tahun 2021 dan 2022. Terdapat sekitar 544.000 guru P3K yang berasal dari guru honorer dan THK2. Dan hingga rekrutmen 2023 diprediksi mencapai 840.000 guru P3K. Nah ini berarti terdapat kekurangan sekitar 160.000 guru untuk mencapai target 1 juta guru. Nah dah pun kekurangannya ini akan dipenuhi pada tahun 2024. Bahkan nantinya total dapat terproses lebih dari 1 juta guru P3K. Nah selain itu, pemenuhan guru dari Menteri Mempan RB dan juga Medipostek juga menetelkan program karir dan pemerataan guru di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah jadi kabar gemiranya ini artinya bahwa di tahun 2024 ini akan ada lagi rekrutmen P3K guru untuk memenuhi 1 juta bahkan bisa lebih untuk merekrut guru yang dengan sistem P3K. Nah mari kita saksikan lebih lanjut pernyataan dari Menteri Mempan RB dan juga Medipostek. Hari ini kita berdiskusi dengan Mas Menteri, kita sedang ingin beresin semua hal terkait dengan PHK 2, terkait dengan bagaimana menyelesaikan PRPR yang kemarin belum bahas selesai. Kita akan perbaiki data termasuk di RPP Undang-Undang ASN. Kita sedang ingin beresin lagi selain ini dengan Menteri Mas Nadim. Mudah-mudahan ini akan menjadi formula yang baik termasuk dalam mereka meningkatkan segi derja para kepala sekolah dan guru-guru di daerahnya. Kami mendorong mengakselerasi dengan bantuan Kemenpan sama kolaborasi untuk memastikan bahwa janji kita untuk merekrut 1 juta guru P3K itu terjadi. Kemarin waktu Pak Presiden hadir di acara Hari Guru Nasional itu memang menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakannya. Kedua juga untuk memastikan bahwa karir guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada jadi mekanismenya bagaimana kita menghargai guru yang mau bekerja di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Dan juga kami membahas berbagai macam isu lagi dari universitas sampai dengan situasi guru di daerah. Tapi Alhamdulillah dengan dukungan Kemenpanerbi yang luar biasa dengan kasih panas kita bisa memecahkan berbagai macam obstacle-obstacle ya, tantangan-tantangan yang kami hadapi. Insya Allah nanti akan ada update-nya.